Politikus Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan Kaesang Pangarap, Ketua Umum PSI yang tengah dicari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Grace menyebut bahwa dirinya sudah tidak berada dalam struktur PSI, sehingga tidak memantau aktivitas harian Kaesang. Grace menyampaikan hal tersebut di Kompleks Istana Jakarta pada Selasa 3 September 2024. Saat ini, Grace yang menjabat sebagai staff khusus Presiden Joko Widodo itu mengaku tidak lagi aktif dalam struktur kepengurusan PSI. Grace yang sebelumnya dikenal sebagai wakil Dewan Pembina PSI juga memilih untuk tidak banyak berkomentar mengenai sorotan terhadap penggunaan diet pribadi oleh Kaesang dan istrinya Erina Gudono. Ia menyarankan agar pertanyaan terkait hal tersebut ditujukan langsung kepada Kaesang, mengingat dirinya sudah tidak lagi terlibat dalam struktur kepengurusan PSI. Sebelumnya, KPK berencana mengirimkan surat kepada Kaesang Pangarap, putra Presiden Joko Widodo, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Namun hingga saat ini, KPK belum mengetahui keberadaan Kaesang. Pernyataan ini disampaikan oleh Komisioner KPK, Alexander Marwata beberapa waktu lalu. Alex mengukapkan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk berkomunikasi dengan Kaesang melalui surat, meski belum ada kejelasan mengenai lokasi keberadaan putra bungsu Presiden tersebut. Terima kasih. Terima kasih.